Menggandeng tiket.com Antis sebagai hand sanitizer nomor 1 di Indonesia mendukung program pemerintah dalam menerapkan Clean Lens, Healthy, Safety, and Environment menyediakan paket anti-sanitizing kit untuk wisatawan dalam rangka membangkitkan kembali sektor pariwisata melalui penerapan protokol kesehatan. Hal ini disampaikan SIF, Sales and Marketing Advisor, and SIS Group, Rian Tirta Yudhistira melalui jumpa pers kampanye Antis bersama tiket.com di Temple Garden The Western Resort Nusa Dua Bali. Antis Sanitizing Kit yang terdiri dari tisu basah, hand sanitizer, dan masker adalah bentuk dukungan nyata yang secara gratis diberikan oleh Antis untuk wisatawan. Antis optimis mampu menekan penyebaran virus corona, khususnya dalam sektor pariwisata. Antis Sanitizing Kit bisa diperoleh saat proses check-in di hotel yang berlaku di hotel pilihan berlogo tiket Clean di Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT. Partnership dengan tiket.com adalah kita melihat Bali adalah tujuan wisata utama di Indonesia. Dan semenjak pandemi memang jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali memang semakin sedikit, apalagi sampai sekarang kan masih pengunjung dari mancanegara dibatasi untuk masuk ke Indonesia. Nah, tapi itu tidak berarti kita tinggal diam, kita turut punya tanggung jawab yang besar untuk kembali memajukan pariwisata Indonesia. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah partnership dengan tiket.com ini. Dan kita membantu mempromosikan Bali sebagai tujuan wisata, bahwa Bali sekarang aman sebagai tujuan wisata masyarakat Indonesia selama tetap patuhi protokol kesehatan. Hal ini sejalan dengan komitmen tiket.com untuk memulihkan industri dan seluruh sektor pariwisata, serta menciptakan pengalaman bepergian yang aman, nyaman, untuk wisatawan. Tiket.com bersama Antis menyediakan 40 ribu poj anti-sanitizing kit hingga bulan Juni mendatang. Jadi dari kami sendiri memang sejak begitu pandemi mulai, yang kami lihat yang pertama kali harus kami address adalah kebutuhan masyarakat untuk mengakses pariwisata yang lebih aman dan lebih sehat gitu kurang lebih ya. Itu makanya kita menyediakan guideline, protokol kesehatan yang kita harapkan partner ikut serta, misalnya airlines, hotels, dan penyedia wisata. Nah jadi hal-hal itu yang kita sediakan guideline-nya, dan jika mereka comply, kita encourage mereka untuk comply, dan mereka comply, kemudian kita beri tanda tiket clean dengan harapannya sepetamu pada saat lihat tiket clean ini, mereka jadi lebih confident gitu untuk menggunakan servis dari provider tersebut. Responnya bagus banget, jadi sekarang ini total hotel yang, hotel ya in particular ya, ada sekitar 10.600 hotel yang sudah ikut dalam program tiket clean kita, untuk Bali in particular sekitar 1.600an yang sudah comply, dan ini terus naik kecenderungannya karena hotel makin fluent, makin fasih untuk comply, jadi kenaikan ini bisa 40% setiap quarter untuk hotel yang partisipasi. Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang turut hadir dalam jumpa pers tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap Antis dan Tiket.com yang akan memberikan dampak positif bagi pengembangan industri pariwisata Bali di tengah pandemi ini. Ya tentu kita menyambut gembira dengan kerja bersama semacam ini, karena ini mudah-mudahan berlanjut, dan bukan hanya tiket.com dan Antis, dan bukan hanya dengan hotel, tetapi dengan semua pihak, dan ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan kepada kami, terutama untuk di daerah Bali. Kegiatan ini diharapkan mampu dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga dapat mendongkrak industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Dewi Nitya, Kadek Santosa, Kompas Dewata.